Kepolisian Daerah Maluku Utara gelar upacara peringatan hut Bayangkara ke-72 bertindak selaku inspektur upacara dalam hut Bayangkara ini yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Bertempat di Mapolda Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara gelar upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun 2018 Kegiatan ini dihadiri Kapolda Maluku Utara, Brigada Jenderal Polisi M. Naufal Yahya, Wali Kota Ternate, Burhanabur Rahman, Pimpinan Forum Komunikasi Daerah Maluku Utara, para perwira dan anggota kepolisian serta unsur TNI dan undangan lainnya Bertindak selaku inspektur upacara dalam hut Bayangkara ke-72 ini adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Dalam kesempatan ini, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba memberikan penyamatan tanda jasa pengabdian kepada salah satu penerima tanda jasa secara simbolis Sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjelaskan bahwa Gambaran prestasi yang telah dilakukan jajaran Polri, baik dalam mengungkapkan sejumlah kasus ataupun peran sertanya dalam menjalankan tugas negara dalam menjaga kamtib mas di Republik ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menjaga kebersamaan, soliditas, meningkatkan kualitas kerja Agar harapan kepolisian sebagai polisi terbaik di mata masyarakat bisa terwujud Saya menghantar menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja melalui upaya-upaya sebagai berikut Pertama, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme untuk membuahkan dan mempertokok semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan Kedua, lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam penegakan hukum harus dilakukan secara profesional Upacara Hari Hut Bayangkara ke-72 yang digelar oleh Polda Maluku Utara ini selanjutnya dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah anggota Polri di lingkup Polda Maluku Utara yang memiliki berbagai prestasi Beberapa prestasi tersebut antara lain prestasi dalam menggagalkan pencurian ikan, prestasi pengungkapan kasus dan sejumlah prestasi lainnya Penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada anggota polisi yang lain agar bersikap yang sama sehingga kualitas personal secara pribadi bisa terukur Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan bisa menjadi mitra Kebersamaan ini dapat didukung dengan terbentuknya kualitas lingkungan yang kondusif yang ditandai dengan kamtip mas yang bisa terkendali Apalagi Polri tertantang dalam menghadapi suasana politik tahun 2019 mendatang yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Kapolri Jendral Tito Karnavia amanahkan kepada seluruh jajaran anggota Polri di tingkat daerah untuk bekerja sebaik mungkin dengan mengedepankan sikap profesionalisme Hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kapolda Maluku Utara M. Naufal Yahya Semangat Hari Bayangkara ke-72 Polri harus bisa lebih baik Sikap profesional, modern, dan terpercaya adalah cita-cita yang harus diwujudkan personal anggota Polri dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah Apapun alasannya, menjadikan institusi ini menjadi institusi terbaik haruslah dikedepankan Hal ini tersurat dalam sambutan tertulis Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kapolda Maluku Utara Brigada Jendral Polisi M. Naufal Yahya Dalam sambutannya, Kapolri pun berpesan agar setiap jajaran anggota Polri dimanapun berada, program promoter harus tetap dijalankan Hal ini disebabkan selama dua tahun ini telah banyak membawa perubahan yakni dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri yang meningkat dari tahun ke tahun Yang terpercaya, ranking ke-3 teratas dengan kepuasan mencapai 70,2% Demikian pula survei yang dilaksanakan Alfara Research Center pada Mei 2018 juga menunjukkan adanya perbaikan kepercayaan publik di mana Polri menjadi satu dari dua lembaga yang memiliki tren kenaikan tingkat kepuasan publik dalam periode tersebut Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurut riset ini mencapai 78,8% Dan yang terakhir, survei Litbang Kompas pada Juni 2018 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,9% Berdasarkan berbagai kajian hasil survei termasuk hasil survei terakhir yang menjadikan Polri menuai kepercayaan publik mencapai 80% Meskipun demikian, capaian tersebut ada juga kekurangan yang dialami Polri yang menjadikan institusi ini terus akan berbenah Apalagi akan menghadapi beberapa agenda penting seperti pengamanan ASEAN Games tahun 2018 serta tahun 2019 dengan agenda pemilihan legislatif dan pemilihan presiden nanti Polri berkomitmen untuk terus melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sekaligus sebagai akses bangsa tercinta Beberapa agenda nasional yang akan menjadi fokus Polri ke depan antara lain, pemilihan situasi Kam Timmas pasca Pilkada 27 Juni penyelenggaraan ASEAN Games 2018 di 4 provinsi dan IMF World Bank Annual Meeting tahun 2018 di Bali serta tahapan PIPES dan Pilek 2019 Polri bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat akan bekerja maksimal mungkin untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri Kapolri pun tetap berharap prestasi ini harus terus dipertahankan setiap anggota Polri wajib mengkerepankan sikap profesional, modern dan terpercaya sehingga masyarakat akan terus menaruh kepercayaan kepada institusi Polri sebagaimana yang kini telah terjadi baik kepercayaan dalam negeri dan juga di luar negeri yang menjadikan Indonesia menuduki posisi ke-9 negara teraman di dunia Ahmad Pikalga, Malama TV Tradisi nasi tumpeng masih menjadi hal yang sering ditemui dalam menyelegarakan hari ulang tahun di hut Bayangkara yang ke-72 ini hari ulang tahun tidak akan lengkap tanpa keberadaan nasi tumpeng ini Kapolra, Maluku Utara bersama Isri diberikan kesempatan memotong nasi tumpeng yang kemudian diberikan kepada anggota Polri berprestasi dan yang akan memasuki masa purna bakti Tradisi potong nasi tumpeng memang tidak bisa terlepas dari momen syukuran sebuah kegiatan tidak terkecuali saat upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-72 di tahun 2018 ini yang digelar Polda, Maluku Utara dalam kesempatan syukuran ini pula Polda, Maluku Utara pun menyiapkan satu set nasi tumpeng yang akan dibagikan kepada anggota Polri sebagai tanda kehormatan Kesempatan ini penghormatan pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kapolda, Maluku Utara Brigad Jenderal Polisi M. Naufal Yahya bersama Isri Potongan nasi tumpeng ini pun kemudian diberikan kepada personel kepolisian yang memiliki prestasi Usai Kapolda, Maluku Utara membagikan nasi tumpeng kegiatan serupa pun dilakukan Wakapolda, Maluku Utara, Kombes Pol, Ari, Dwiko Utomo Tumpengan hasil potongan dari Wakapolda, Maluku Utara ini pun diberikan kepada personel kepolisian yang akan memasuki masa purna bakti Tradisi nasi tumpeng ini memberikan gambaran kekeluargaan yang begitu kuat dalam internal jajaran kepolisian daerah Maluku Utara Dalam kesempatan ini pula, Kapolda, Maluku Utara memberikan sejumlah hadiah kepada para pemenang atas partisipasinya mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun 2018 ini Hadiah yang diberikan diharapkan bisa memacu semangat para personel kepolisian dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ke arah yang lebih baik pada masa-masa mendatang Pemirsa kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Polisi yang profesional, modern dan terpercaya menjadi harapan dari jajaran keluarga besar Bayangkara Maluku Utara Dukungan masyarakat dan sejumlah mitra dirasakan sangat penting guna mewujudkan hal yang dimaksud Melalui berbagai prestasi yang telah dicapai kepolisian Republik Indonesia menjadikan alasan penting bagi jajaran Polda Maluku Utara untuk terus berbenah dengan tentunya dukungan dari seluruh masyarakat Kepala Bidang Keumasan Polda Maluku Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Henry Badar yang dijumpai pun mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat kepada institusi Polri khususnya kepolisian daerah Maluku Utara Harapannya adalah ke depan sikap promoter yang terus dikedepankan apalagi untuk menghadapi tantangan guna menjaga kamtidmas pada masa mendatang Pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku Utara yang sama-sama menyambut dalam rangka-rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-72 di Polda Maluku Utara Harapan kami ke depan Polda Maluku Utara adalah adanya sinergitas baik secara internal maupun secara eksternal instansi vertikal maupun instansi regional kita laksanakan dengan baik untuk menciptakan polisi yang profesional dan modern dan terpercaya Dukungan sinergitas juga disampaikan institusi TNI sebagai mitra Polri Komandan Kodim 1501 Ternate Letnan Kolonel Cavalry Bambang Sugiyarta yang dijumpai pun mengatakan bahwa momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-72 ini bisa dijadikan momentum peningkatan kualitas kerjasama antara TNI dan Polri Jelasnya Polri dan TNI harus berbaur menyatukan persepsi kerjasama yang harmonis dalam rangka perwujudan Maluku Utara yang aman dan sejahtera Yang pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-72 Semoga Polri menjadi promoter yang handal Kemudian saya mengharapkan kepada rekan-rekan prajurit TNI dan Polri dimanapun berada kita supaya bersatu, bersinergi dan berdedikasi untuk negara kesatuan Republik Indonesia Semoga dengan adanya sinergitas TNI dan Polri negara dalam keadaan aman, makmur dan sejahtera Di tubuh Polri lah, masyarakat banyak berharap Untuk itu melalui momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-72 ini Polri bisa lebih baik dengan mengkedepankan pelayanan yang humanis, profesional dan juga modern agar kepercayaan yang saat ini sudah diraih bisa terus dipertahankan Ahmad Pikal Gamalama TV